Halo semuanya, gak banyak yang tau kalau saya suka banget sama musik reggae. Memang tergolong jarang memainkannya. Seringkali cuma pas lagi soundcheck, iseng-iseng kita main, atau pas lagi latihan. Puji Tuhan, lagu-lagu gereja itu cukup banyak yang nuansanya reggae waktu saya masih kecil. Sekarang jarang ya. Jadi dulu saya sering main salpapa. Dan well, seperti kebanyakan orang kita memainkan reggae dengan gaya kita. Padahal kan reggae itu khas. Kalau kita memainkan reggae harus dengan bahasanya. Sampai sekarang pun saya masih harus banyak belajar. Sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman drummer yang dari dulu konsisten terus di musik reggae. Para senior, para junior, salam hormat ya. Tutorial kali ini terbagi 3. 3 BPM pembo. 78-80, 90, dan 100. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa menyertakan Cowbell dan Jam Block. Saya mendapatkan ide ini ketika menyaksikan Carter Beaufort, salah satu damar favorit saya juga. Teman-teman tahu bahwa saya memakai 2 snare, bahkan di studio dadakan ini ada 3 snare. Berikut kombinasi yang saya temukan dan bisa diaplikasikan dalam musik reggae. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, demikian tutorial kali ini kiranya membangun dan membawa keceriaan buat teman-teman khususnya yang masih harus di rumah saja. Jangan lupa dengeri musik reggae. Jangan lupa dengeri musik reggae. Asik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!